Halo, ketemu lagi sama Om David Sulkata Farm. Kali ini Om David ya ada di rumah. Om David lagi bersama Sulkata-Sulkatanya Om David nih. Ini suasana indoor di rumahnya Om David nih dengan suhu 30 derajat ya. Disusun Sulkata-Sulkata ini anakannya ada 4 rak ya. 4 rak ini di atas masing-masing ada 3 kontainer dan berisi penuh Sulkata-Sulkata anakkan. Jadi kalau teman-teman berminat, pengen beli Sulkata, pengen adopsi Sulkata, bisa hubungin Om David di 081290908935. Om David tulis, jadi teman-teman bisa catat, bisa langsung WhatsApp 081290908935. Atau follow Instagramnya Om David di Om David underscore Sulkata Farm. Sekali lagi, Om David underscore Sulkata Farm. Hati-hati banyak penipuan, jangan sampai salah follow Instagram. Satu-satunya Instagram Om David saat ini adalah Om David underscore Sulkata Farm. Dan satu-satunya nomor WhatsApp Om David, tidak ada nomor lain, adalah nomor di bawah ini. Ya, jadi segera saja hubungi Om David, jangan sampai hubungi orang lain, ntar salah. Nah, sekarang Om David juga mau ngasih lihat, dari beberapa anakkan Sulkatanya Om David, itu ada yang dot, ada yang dotless. Bedanya dot sama dotless apa? Ini dia. Nah, di sini udah Om David pisahkan, ada beberapa anakan Sulkata ya. Seperti yang teman-teman ketahui, Om David adalah peternak Sulkata. Jadi Om David punya banyak sekali anakan Sulkata. Dari sekilas aja Om David kasih lihat ke teman-teman. Teman-teman harusnya bisa membedakan, bahwa ini adalah Sulkata yang dotless, atau dotnya sedikit, bahkan tidak ada dot. Dot itu apa? Dot itu adalah titik-titik hitam, ya. Yang memang alami ada pada Sulkata Baby biasanya. Nih, ya. Apa sih dot itu? Ini loh. Ini yang Om David pegang, ini adalah Sulkata Baby. Ya, sayesnya mungkin 5-6 cm. Di sini pada saat dia lahir, itu ada corak, ya, pattern. Seperti titik hitam, ya, yang untuk kalangan para pencinta atau penghobi Sulkata disebutnya dot. Dot itu sebenarnya, ya, titik hitam. Kayak gitulah, ya. Tuh. Di setiap sekutnya ada, ya, kebetulan ini, ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, sembilan, tiga belas. Tiga belas sekut. Ini tidak bisa dihapus pada saat dia bayi. Ini memang sudah ada, ya. Tidak dapat dihapus. Tapi pada saat dia nanti tumbuh besar, dewasa, jumbo, dotnya ini sebenarnya juga hilang, sih. Tidak ada dotnya sama sekali. Tidak ada saat bayi atau pada saat anakan ada, ya. Nah, di beberapa Sulkata anakan Om David yang lain, nah, ini sudah Om David pisahkan. Itu ternyata tidak ada dotnya, ya. Nih, Om David ambil, ya. Ternyata tidak ada dotnya. Atau disebutnya dotless. Iya kan? Dotless. Tidak ada dotnya. Atau dotnya sedikit. Disebut juga dotless, nih. Ada sedikit titik, ya. Yang lainnya cenderung tidak ada. Bersih. Nah, ini lebih enak dilihat, ya. Tapi sekali lagi selera setiap orang berbeda. Beda. Tapi kalau teman-teman cari Sulkata yang bersih seperti ini, ya. Tidak ada dotnya. Biasanya itu di market atau di pasar penghobi, ini lebih mahal. Kok lebih mahal, Om? Ya, karena lebih banyak dicari orang. Alasannya itu aja. Orang lebih cenderung, lebih suka yang kelihatannya lebih clean, lebih bersih, ya. Seperti itu. Walaupun, sekali lagi Om David, edukasi ke teman-teman. Walaupun pada saat nanti dia dewasa jadi Sulkata Jumbo, semua Sulkata itu, ya, sebenarnya itu dotless. Om David sih ngeliat semua Sulkata indukan Om David di farm yang nggak ada dot. Seperti pada saat waktu masih baby. Terlihat jelas gitu loh. Nih ya. Kita susun. Supaya terlihat perbandingannya. Antara yang dot dengan yang di kirinya dotless, di kanannya dotless. Seperti itu. Dan biasanya memang harganya lebih mahal yang dotless. Itu sih ya strategi marketing para penjual ya, seller ya. Ya sama, Om David juga begitu. Om David nggak mau nafik. Kalau yang dotless, pasti dijualnya lebih mahal. Karena lebih banyak yang tertarik, lebih banyak yang mengincar, lebih banyak permintaan. Semakin tinggi permintaan, tentunya harganya naik. Karena jumlah barangnya sedikit, tapi yang mau banyak. Kira-kira seperti itu penjelasan teori ekonominya. Tapi jangan salah. Selain Sulkata-Sulkata ini, Om David juga punya banyak Sulkata lainnya. Karena Om David ternak ya. Jadi banyak. Cuman mohon maaf belum pada mandi ya. Tuh. Eh kosong. Di bawah juga ada ya. Masih agak kotor karena belum Om David bersihkan. Tapi ada banyak. Jadi teman-teman bisa hubungi Om David untuk mendapatkan Sulkata-Sulkata seperti yang teman-teman inginkan. Tuh ya. Oke. Nah, ini Om David kembalikan ke tempatnya masing-masing terlebih dahulu ya. Nih, kamu di sini ya sayang. Tuh. Sisanya. Nih. Kita pindahkan ke sini. Oke. Satu. Wah, berantakan banget nih. Habis bikin video nanti sama Om David dibersihkan. Gitu. Ya. Oke. Sip. Nanti Om David bersihkan. Setelah membuat video ini. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi sekali lagi. Buat yang ingin adopsi. Silahkan ya. Hubungin Om David. Jangan ragu-ragu lagi. Ya. Om David. Tentunya seller terpercaya ya. Seller yang berintegritas. Isda. Jangan ragu-ragu lagi untuk hubungin Om David untuk adopsi. Suluh kata buat pacar kamu, buat istri kamu, buat suamimu, buat anak-anakmu, saudaramu, keluargamu, kolegamu, siapa saja boleh. Gitu. Oke. Nah, segitu saja penjelasan dari Om David mengenai suhu kata yang dot maupun yang dotless. Sekali lagi, kalau mau adopsi, Om David ada dari rak 1, 2, 3, 4 berbagai ukuran dari yang baby sampai yang sudah besar. Harga tentunya kompetitif, tapi kualitas adalah tentunya yang terbaik. Ya. Om David sangat menjaga kepuasan pelanggan. Kirim-kirim juga seluruh Indonesia. Jadi, tunggu apa lagi? Hubungi Om David sekali lagi di 0812-9090-8935. Boleh telepon, boleh WhatsApp. Tapi jangan DM Instagram, oke? Itu saja. Thank you udah ngikutin channelnya Om David. Buat yang belum subscribe, jangan lupa tolong di-subscribe, di-like, di-share, juga di-comment. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.